Pemerintah kota Jakarta Pusat menutup paksa sebuah hotel yang berada di Jalan Gunung Sehari Raya, Soal Besar, Jakarta Pusat, Jumat Pagi. Penutupan paksa selama 3x24 jam dilakukan karena hotel ini kedapatan menampung 70 pasien COVID-19 secara ilegal atau tidak berizin. Jumat Pagi, aparat gabungan mendatangi hotel yang berada di Jalan Gunung Sehari Raya, Soal Besar, Jakarta Pusat. Petugas melakukan pengecekan langsung terkait 70 pasien COVID-19 yang menginap di dalam kamar hotel. Padahal hotel bukan hotel yang ditujuk sebagai tempat perawatan oleh pemerintah. Hasil pemeriksaan, hotel ini terbukti menampung pasien COVID-19 secara ilegal. Kendati seluruh pasien yang berstatus OTG sudah dipindah ke rumah sakit, sanksi tegas tetap diberikan, yaitu penutupan paksa selama 3x24 jam. Selain itu, denda 50 juta rupiah akan diberikan jika hotel kembali menerima pasien COVID-19 secara ilegal. Dan ini adalah penyali peraturan karena mereka tidak menginginkan operasional menerima, menampung pasien COVID-19 isolasi dari Kementerian Perusahaan dan Pemerintahan Kerajaan dan Kepasitas COVID-19 tingkat kotak. Pihak manajemen hotel mengaku tidak keberatan atas hukuman penutupan paksa. Ya, gak apa-apa kita ikuti peraturan aja Pak. Sebelumnya udah berapa lama Pak proyek sedisi Pak? Nanti dari Paranggaji Pak langsung Pak. Diketahui sebagian warga yang terjangkit COVID-19 namun tanpa gejala ditampung pada sejumlah hotel yang telah ditunjuk. Tunjukkan perawatan di hotel dikeluarkan oleh petugas fasilitas kesehatan bukan permintaan pasien. Hingga Oktober ada 33 hotel dengan ketersediaan 4.333 tempat tidur untuk isolasi mandiri pasien COVID-19 tanpa gejala.